Intro Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru Yang berjudul Marry You Bagaimana reviewnya? Ini dia Bye Mimin Saat ini di kalangan muda umur sekitar 20-an hingga 30-an tahun sudah enggan untuk menikah Jadi mereka itu lebih memilih untuk menikmati hidup sendiri Dan juga menikmati pekerjaan mereka dan hidup mereka saat ini Termasuk juga seorang perempuan yang bernama Jung Hana Yang sekarang dia bekerja sebagai PNS Jadi dia juga mengikuti kencan buta Tapi hanya yaudah sekedar kencan aja Tanpa memikirkan pernikahan Sehingga selalu aja gagal ketika dia melaksanakan kencan buta Hana menikmati hidupnya ketika dia pulang bekerja dan ada waktu luang Dia langsung nge-gym Dia juga menikmati hidupnya dengan melakukan aktivitas lain Dengan kursus menyanyi Ya walaupun suaranya masih rada-rada kurang bagus ya Nah dia juga memiliki impian ketika dia nanti pensiun Uang pensiun dan PNS kan lumayan Jadi nanti dia bakal pergi ke sebuah pulau Mediterania untuk menghabiskan masa tuanya disana Tanpa memikirkan untuk menikah sama sekali Kesokan harinya seperti biasa Hana melakukan pekerjaannya di kantor sebagai seorang PNS yang teladan Nah terus tiba-tiba dia menemukan telpon Dari seseorang yang melakukan protes kepada kantor mereka Lalu yang nelpon tadi datang kesana dengan membawa sampah yang ada di dalam ember yang dia bawa Dia protes karena orang Hana itu tidak mau membereskan itu Padahal sebenarnya itu bukan ranah dari kantornya Hana Karena si bapak gak terima Dia langsung melemparkan sampah ataupun kotoran yang ada di ember ke arahnya Hana Oh my goodness Kebayang dong bagaimana wangi semerbak di ruangan tersebut Dan si bapak sama sekali gak ngerasa bersalah akan hal itu And for Hana I'm so sorry about that Sementara itu pak wali kota akhirnya mendapatkan informasi dari sekretarisnya Bahwa sekarang ini banyak banget orang yang enggan menikah Jadinya usul dari sekretarisnya bilang bahwa bagaimana kalau misalkan mereka itu membuat tim yang bekerja untuk perjodohan gitu kan Nah langsung diumumkanlah terutama di kantornya Hana Mereka gak mau dong kalau misalkan tiba-tiba dipindah ke tim tersebut Karena apalagi ketua timnya itu saat ini belum ada Apalagi itu tim baru yang bakal segera dibentuk Tapi ternyata karena manajernya Hana itu memang rada-rada dan juga kurang akrab sama Hana Akhirnya Hana lah yang diutus ke sana Dia bertemu dengan yang sungju kepala bagian untuk tim barunya Kemudian si ibu ini yang bernama Lee Ji Gyeong Dia selagi hamidun Tapi dia sudah nikah dan juga sudah hidup bahagia Dan ini ada anak bagang yang bernama Han Bin Jadi untuk sementara mereka ada 4 orang tanpa ketua tim untuk saat ini Maksudnya tanpa manajer tim Ketua timnya yang bapak kacamata tadi Ya kan Nah setelah itu Hana berceritalah sama temannya bahwa dia itu kurang suka sebenarnya berada di tim itu Karena itu kan pekerjaan yang udah pernah dia lakukan dulu Dulu kan dia adalah seorang biro jodoh sebelum dia jadi PNS Itu hal yang dia hindarkan Tapi ternyata sekarang malah harus dilaksanakan lagi Dulunya Hana kan memang bekerja di biro jodoh Nah dia mendapatkan sebuah masalah Karena orang yang dia jodohkan Ternyata itu mendapatkan kekerasan dari pacarnya Sehingga si cewek yang dia jodohkan itu Masuk rumah sakit dan Hana disalahkan atas hal itu Disalahkan ketuanya dia Disalahkan juga sama orang tua si cewek yang dia jodohin Nah setelah itu Masalah yang dia temuin bukan hanya itu aja Pernikahannya juga terancam batal Dan lebih tepatnya benar-benar batal Karena dia mendapati calon suaminya selingkuh dengan wanita lain Eh akhirnya maka dari itu Hana memutuskan gak mau menikah gara-gara itu Di sisi lain seorang laki-laki yang menama Bong Chung Hui hidup di desa dengan bahagia banget Dia juga dikenal sebagai maskot di desa tersebut Nah karena diusulkan lagi nih Sama sekretarisnya Pak Wali Kota Bahwa dia juga kan belum ada jodoh tuh Jadi mereka berniat untuk Mengatakan sama Chung Hui Untuk mengajak dia ikut ke dalam program mereka Nah setelah itu Pak Wali Kota Pergi ke timnya Jung Hana Dan dia menyampaikan hal tersebut Mereka kasihlah biodata dari Chung Hui Dan disini karena Hana yang berpengalaman dalam bidang tersebut Jadinya dialah yang disuruh untuk pergi memujuk Bong Chung Hui Agar mau menikah dan juga mengikuti program mereka Kata Pak Wali Kota Nanti kalau misalkan mereka berhasil Maka mereka bakal mendapatkan imbalan dari hal tersebut Sebenarnya Hana gak mau dan dia cerita sama temennya Bahwa dia gak mau melakukan hal itu Dan berpikir untuk resign aja Tapi kata temennya Karena kan Pak Wali Kota menawarkan sesuatu tuh sama Hana Nah bagaimana kalau misalkan Dia terima tawaran itu Dan mungkin aja nanti Hana bisa naik jabatan Atau bisa dipindahkan ke dinas lain Akhirnya Hana menemui Pak Wali Kota Dan dia bilang bahwa dia mau menerima tawaran tersebut Asalkan Pak Wali Kota mau berjanji Ketika dia berhasil Dia harus dipindahkan ke dinas lain By the way Bong Chul Hui itu memang sangat-sangat digemarin Sama ibu-ibu di desanya Nah kenapa sih? Ya karena dia memang sering banget ngebantuin mereka Dan ketika hal ini terjadi Tengok aja tuh bagaimana dia menangkap ikan-ikan yang jatuh itu Dia juga pandai memasak Dan banyak hal yang dia bisa kerjakan Dia menjaga kedua keponakan kembarnya Yang bernama Bada dan juga San I Tapi belum diceritakan kemana orang tua dari keponakannya itu Nah by the way Jung Hana akhirnya memutuskan pergi ke desa tersebut Untuk menemuin Bong Chul Hui Desa tersebut cukup bagus banget Apalagi pemandangannya itu keren sih Nah gak lama setelah itu Hana akhirnya sampailah dia di desa itu Dan dia langsung melakukan perjalanannya Karena dia gak mau lama-lama Dan harus menyelesaikan tugasnya dia Dan secara gak sengaja Sebenarnya dia udah bertemu dengan Bong Chul Hui Yang juga kebetulan disana saat itu Tapi karena ada luka di bagian punggungnya Hana berpikir bahwa Jung Hui ini adalah orang yang jahat Dan juga dia kan kebetulan lagi megang Alat tersebut Jadi Jung Hana mikir bahwa Chul Hui bakal ngapa-ngapain dia Alhasil Hana memilih untuk segera pergi kabur dari tempat itu Kemudian Hana bertemu sama keponakannya Chul Hui Dia bertanya apakah mereka kenal dengan Bong Chul Hui Karena Hana tidak menyebutkan tujuan dia ke sana Dia akhirnya gak dikasih tau sama keponakannya Chul Hui Mereka bilang mereka gak kenal sama sekali Terus ketika mereka pergi ke tempatnya Chul Hui Keponakan-keponakannya Chul Hui ini Memberitahukan bahwa ada seorang wanita Yang mencari dia Dan juga mereka bingung Kok bisa-bisanya ada perempuan cantik Yang mencari-cari pahaman mereka Chul Hui makin bingung dong Dengan pernyataan dari keponakan-keponakannya Serasa dia itu gak percaya Bahwa ada wanita cantik yang nyariin dia Sementara itu Jung Hana bertemu sama si kakek ini Dia mencari Chul Hui Dan dikasih tau lah sama si kakek Untuk menghubungin kepala desa di sana Alhasil si kepala desa mengatakan sama Jung Hana Bahwa dia sudah menerima pesan Dari kantornya Hana tentang tujuannya untuk datang ke sana Jadi dia meminta tolong sama pak kepala desa Untuk mempertemukan dia sama Bong Chul Hui Setelah itu pak kepala desa menghubungi Chul Hui Untuk menemui Jung Hana Nah gak lama setelah itu Pergilah dia ke tempat yang sudah dijanjikan Untuk bertemu sama Jung Hana Disini Hana sebenarnya meminta maaf juga sama Chul Hui Atas yang pertama kali mereka ketemu tadi Dan dia juga memperkenalkan diri Bahwa dia adalah seorang PNS Dan mengatakan programnya dia Untuk mencarikan jodoh sama Chul Hui Walaupun awalnya Chul Hui itu gak percaya sama Hana Dia pikir Hana itu seorang penipu Dan Chul Hui juga mengatakan bahwa dia gak peduli Dengan program dari Hana Ataupun kantornya dia Dia tuh gak tertarik untuk menikah Terus tiba-tiba Hana merebut HPnya Chul Hui Dan dia gak mau memberikan HP itu Sebelum Chul Hui menyetujuin program mereka Terus Chul Hui pengambil HPnya Tapi malah terjatuh Dan HPnya ya ada sedikit retakan Dan tiba-tiba kepala desa mengumumkan Ke seluruh warga melalui Toa Bahwa Chul Hui bakal menikah Semua orang langsung kekaget-kaget dong Termasuk keponakannya Chul Hui Bahkan ibu-ibu warga juga ngepoin Chul Hui Lagi ngapain sama Jung Hana Karena mereka pikir bahwa Hana lah jodohnya Chul Hui By the way Chul Hui masih gak mau menerima permintaannya Hana Nah tapi Hana mohon-mohon sama Chul Hui Karena dia pengen banget dan juga butuh banget bantuan dari Chul Hui Dan dia gak akan pergi dari sana Kalau misalkan Chul Hui gak mau mendatangani Dan juga mengisi formulir yang dia berikan Padahal Chul Hui bilang Udah Hana lu pulang aja Karena ntar kapalnya itu udah gak ada lagi Untuk pergi ke tempatnya Hana Tapi Hana bilang Enggak, gak bisa kayak gini Aku harus nginap di rumah kamu Kagetlah warga dan juga Chul Hui Nah akhirnya Chul Hui dengan terpaksa Mengizinkan Hana untuk menginap di rumahnya dia Hana juga diberikan kamar sendiri Dan juga diberikan baju ganti sama Chul Hui Dan juga diundang untuk makan malam bersama Dengan Chul Hui dan juga keponakan-keponakannya Hana juga melihat bahwa Chul Hui itu Ternyata memiliki keponakan gembar Nah mereka ternyata Tau bahwa mereka sempat bertemu sama Hana Tadi dan mereka ternyata setuju Kalau misalkan paman mereka itu menikah dengan Hana Padahal sebenarnya kan tujuan Hana itu bukan Menjadi jodoh paman mereka Tapi untuk mencarikan jodoh paman mereka Tapi ya kayak mana ya kan Dan ternyata Hana memuji masakan Bong Chul Hui karena rasanya enak Karena pokoknya kan yang tadi Mimin bilang Bahwa dia itu banyak bisanya Bisa masak Bisa ngurus keponakannya Bisa ngebantu warga disana Dan semua-semuanya Dan tiba-tiba aja keponakan Chul Hui Nyeletuk Mereka setuju Kalau misalkan Hana menikah dengan Chul Hui Terus Hana menjelaskan alasan kedatangan dia disana Tapi tetap aja keponakan Chul Hui Nangkepnya Hana itu datang untuk mencari jodoh Dengan paman mereka Ya sudah lah ya Nah setelah itu Hana bertemu sama Chul Hui di luar Dia berterima kasih karena udah dikasih tempat menginap Dan juga makanan yang lezat Dan Chul Hui tiba-tiba nanya sama Hana Apakah Hana udah nikah ataupun belum Hana bilang ya agak sulit sih menjelaskan Cuma dia bilang dia tuh awalnya mau nikah Tapi gak jadi Dan dia sekarang seorang PNS Dan kenapa dia itu gak mau nikah Karena dulunya emang dia itu mergokin pacarnya Dia selingkuh Itu di hari Detik-detik beberapa hari sebelum dia nikah Bahkan ketika dia selesai mencetak undangan nikahnya dia Dia mergokin pacar lujnutnya Selingkuh sama cewek lain Ini nih penampakan pacarnya Hana Mantan pacarnya Tapi Hana berusaha berpikir positif Kata dia mungkin dia itu memang belum ya cocok untuk menikah Belum memenuhi syarat Dan dia juga ngerasa bersalah Dengan yang terjadi sama orang yang berusaha dia jodohin Waktu dia di biro jodoh Tapi ternyata mendapatkan kekerasan dari calon pasangannya Terus Chul Hui bertanya Apakah menurut Hana dia itu udah cocok Dan juga memenuhi kriteria untuk segera menikah Hana bilang ya mungkin udah cocok Cuma rambut keritingnya Chul Hui agak mungkin agak jadi masalah ya Mungkin perlu dirusin atau gimana gitu Jadinya Hana minta tolong banget sama Chul Hui Untuk mau menandatanganin formulir Agar mau dijodohin sama orang gitu kan Nah Chul Hui bilang bahwa dia bakal berpikir dulu Tapi dia gak bisa janji sama Hana Ya sudah keesokan harinya Hana pergi pulang Dan ketika di tempat kerjanya Hana yang baru Pak wali kota akan menemukan bahwa ternyata mantan pacarnya Hana Mengajukan untuk menjadi ketua tim di timnya Hana Bisa bahaya nih Kalau misalkan Hana tahu Karena di hari itu adalah hari pertama kerja Choi Gi Jun mantannya Hana Yang kebetulan juga Chul Hui memutuskan untuk datang ke kantornya Hana pada hari itu Karena dia bilang bahwa dia akan memberikan formulir Dan juga menyetujui untuk perjodohan tersebut Ketika Hana cek HP Dia melihat panggilan tak terjawab dari Chul Hui Itu dia tahu bahwa Chul Hui datang ke sana Hana langsung menghampiri Chul Hui Dan dia berterima kasih banget Karena Chul Hui sudah mau menerima program tersebut Karena misinya Hana berarti berhasil dong ya kan Nah dia juga mengatakan bahwa Ya itu pilihan Hana Kalau misalkan mau dia memelajang Cuma Chul Hui memilih untuk akan menikah Dan juga memiliki pasangan untuk hidupnya dia Nah setelah dia memberikan formulir itu Dia pergi Dan pas Hana berbalik badan Dia malah melihat sang mantan ke sana Mantannya bilang sih dia itu dipindahkan Padahal kan dia ngajuin diri Mungkin dia tahu Hana pindah ke sana Dan dia pengen dekatin Hana lagi Padahal kan lu udah selingkuh coy Haduh Mamam tuh By the way itu kurang keras Hana Perlu bantuan dari kita gak Biar kita bantuin tuh Untuk namparin mantanmu kan Terus Chul Hui tiba-tiba datang menghampiri Hana lagi Dia pikir Hana itu mau digangguin sama cowok itu Dan Hana tiba-tiba bilang dong bahwa Perkenalkan ini adalah Bong Chul Hui calon suamiku Kagetlah mereka Yang gak cowoknya mantan Hana Chul Hui juga kaget Karena Hana tiba-tiba bilang kayak gitu Kira-kira gimana kelanjutan kisahnya Kita lihat di next episode Thank you for watching guys See you next video Bye-bye Bye-bye